apa kabar di indonesia apa kabar di indonesia masih banyak yang belum tidur ya ini lagi nungguin isya sama umu alila ini umu alila nih apa kabar dek alhamdulillah priceless ya um insyaallah bisa duduk berdua disini sama umu alila priceless banget ngeliatin ayah sofia insyaallah didoain semuanya temen-temen sekalian dari sini kayaknya kalo misalnya temen-temen kesini walaupun ini lagi lockdown disini iya gak dek? iya dan walaupun lockdown kita nongkrongnya di masjid-masjid masih buka kita juga doain temen-temen semuanya sehat kita lagi nungguin isya disini disini jam 7.4 berapa? 7.50 8.50 eh 8.50 tadi maghribnya 7.37 terus isyanya 8.50 eh 9 jam 9 isyanya jam 9 mau liat sofia lagi ya? bosan liat saya nih iya insyaallah ya wah risiko belum tidur tidur kok istirahat antem udah di perjalanan lama tau gak temen-temen sekalian apa yang saya selalu bayangkan kalo pas saya disini yang saya bayangkan adalah ini yang saya bayangkan sebelah koko bukan omualillah parah nih omualillah nih yang saya bayangkan ketika saya disini adalah pas saya pergi pertama kali 2013 sampai 2020 itu saya gak pernah ngeliat kondisi kayak gini bener-bener tapi saya pengen banget sholat disitu tuh sholat di mimbar itu tuh insyaallah pengen banget sholat disitu ih Bobby juga belum tidur saya mikirin gini liat tuh itu kubah biasanya nganterin doa-doa orang ke langit semenjak 1453 ketika Muhammad Al-Fatih membebaskan Konstantinopel dia nganterin itu doa-doanya ke langit dan ini mihrab ini menjadi saksi bahwa setiap orang-orang muslim yang datang sujud ke kiblat yang sama ada lafaz Allah ada lafaz Rasulullah Muhammad dan ini nih ini adalah karpet-karpet yang menjadi saksi tiap bekas-bekas sujud orang-orang yang datang kesini lalu kemudian sholat dari 1453 sampai dengan akhir zaman ini semua pilar-pilar ini menjadi juga mereka udah biasa mendengarkan ya mendengarkan zikir orang ini dinding-dinding mereka mendengarkan fatihah mendengarkan azan dan hari ini bukan hari ini ding semenjak 2020 hak-hak mereka dipenuhi oleh kaum muslimin hak-hak mereka untuk ikut bareng-bareng bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu yang membuat saya merinding tiap kali kesini kebenaran sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian dibuktikan oleh pemuda 21 tahun jadi teman-teman sekalian ini jadi sebuah motivasi bagi kita semuanya gak ada yang gak mungkin makanya di depan sana itu di depan mihrab sana itu dikasih tulisan ingtang surkum falago libalakum ketika anda itu ditolong oleh Allah maka tidak akan ada yang bisa mengalahkan kalian Masya Allah ya disana masih ada gambar Yesus sama gambar bunda Maria tapi ditutup sama Erdogan kenapa gak dibersihin ya karena itu ini ya karya seni yang sulit untuk di gak bisa sekarang untuk di di apa ya secara permanen jadi ditutup dengan kain biar gak mengganggu sholat Allah wasalli wasalli mubarak alaih Allah wasalli ala muhammad Allah wasalli ala muhammad Allah wasalli ala muhammad ya jadi Masya Allah ya teman-teman sekalian ya ini hadiah ini hadiah yang sudah Allah sediakan bagi orang-orang yang berusaha bukan hanya Muhammad Al-Fatih tapi semua orang-orang yang memang menginginkan kebaikan menginginkan agar sabda Rasulullah terbukti gimana Allah 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 wasalli alas yadina muhammad mau gak kesini ya pastinya mau ya siapa yang gak mau kesini si siapa yang gak mau kesini dan ini adalah tanda-tanda mudah-mudahan bahwasannya Baitul Maqdis menyusul setelah terbukanya Ayah Sofya ini kayak sebuah hiburan bagi kaum muslimin sebuah keyakinan dari yang datang dari Allah ya untuk mengingatkan kaum muslimin bahwa setiap janji Allah itu pasti akan dipenuhi satu persatu insya Allah tinggal kita mau menanti atau tidak tinggal kita mau yakin atau tidak tinggal kita mau mempersiapkan benar-benar atau tidak Umi ada pesan selain sebelah koko gak ada gak ada ya gak ada pesan ya ini lagi nungguin sholat isya bentar lagi kayaknya azan pakai dulu sebelum dimarahin misalnya kebalik ini bentar lagi azan mau ngeliat gak azan kalau disini azannya karena dia ada dua masjid yang dekat ada masjid Sultan Ahmed dan ada masjid Ayah Sofya jadi dia gantian azannya Allahu Akbar Allahu Akbar terus yang sana Allahu Akbar Allahu Akbar syadu'an la ilaha illallah syadu'an la ilaha illallah gitu ganti-gantian antara masjid Sultan Ahmed sama masjid Ayah Sofya mau dengar azannya ya ya kita tunggu ya sebentar lagi ya kalau nanti dengar azannya azan Turki di di Indonesia jam berapa nih jam 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 1 ya Hawaryun ada di Indonesia yang ikut kali ini Fuat sama Rizko cuman Fuat sama Rizko sudah pulang duluan jadi tinggal saya sama Umwa Lila nih nonton juga nonton juga ya waduh kurang kerjaan Umi ya kalau bersaut-sautannya cuma bisa didengar dari sini kalau dari Indonesia ya cuma dari masjid ini doang saut-sautannya Batakor gak ada nanti jualan risko Bobi belum tidur ya Masya Allah padahal lagi di karantina tuh udah kangen Istanbul katanya siapa Mas Bobi oh kangen Istanbul disini lagi aja Bob ya kangen makanannya kayaknya dia ya ya ini lihat ya ini ini mau azan isya dan disini arsitekturnya masih arsitektur dari tahun 500 ya jadi ini sudah berusia gedung ini udah berusia 1500an tahun tapi pilar-pilarnya nih lihat ya nih nih pilar-pilar ini nih pilar-pilar ini ini lebih tua daripada 1500 tahun nih pilar-pilar dan batu-batu ini lebih tua daripada 1500 tahun kenapa karena pilar-pilar itu dibangun diambil daripada kuil-kuil penyembahan terhadap dewa-dewa yang lama nih itu pilar-pilarnya itu lebih tua daripada 1500 tahun karena ini kan dibangun ini Ayah Sofya dibangun tahun 500 tapi pilar-pilarnya itu diambil dari kuil-kuil yang lama tuh orang-orang udah pada siap sedia di depan tuh itu rebutan tuh di depan mihraf hanya dibuka ketika itu di depan tuh gak kelihatan ya kecil-kecil tuh nih ini cuma dibuka pas lagi mau sholat isya sholat maghrib sholat-sholat wajib tapi karena kita sudah jama Alhamdulillah kita bisa di belakang gitu ya ntar lagi nih mau azad nih itu orang-orang udah pada siap-siap tuh rebutan di depan kebursa udah keedirnya udah sekarang tinggal pacaran aja pedang Muhammad Al-Fatih masih ada cuman gak bisa bawa kamera ke dalam gak bisa difoto diketik aja swords of mehmed 2 gitu pasti muncul dua odik udah pulang gitu jadi yang kita bisa tunjukin cuma Ayah Sofya nih karena Ayah Sofya udah jadi masjid itu pelipur lara banget ya Allah bayangin ya ini sudah 14.53 jadi masjid lalu kemudian setelah itu dia jadi museum pada 19.20 24 kalau gak salah atau 20 berapa nanti dicek lagi setelah itu dia jadi masjid lagi udah 100 tahun dan itu terjadi di zaman kita pas kita masih hidup jadi jangan berhenti berharap bahwa janji-janji Allah itu akan dibuktikan Masya Allah kesininya bareng apa bareng terang trip nanti insya Allah di Oktober kita ada kita ada trip lagi kesini kalau ada yang mau ikut ayo bareng Oktober kita mau kesini lagi kita batasin cuman satu bis aja karena saya mau supaya bareng jamaah di satu bis jadi kita gak buka bis kedua kita cuma buka satu bis aja silahkan daftar aja ke tang trip tuh udah azan tuh udah azan tuh ya Bob ditunggu Bob disini Bob ditunggu sama Sate ditunggu sama Sate Paru Bob sama ditunggu sama Cakebab Bob disana sudah jam 1 kan disini udah disini baru azan isya itulah buktinya bahwa nama Allah nama Nabi Muhammad itu gak pernah habis disebut sepanjang masa selama bumi masih berputar disitu Rasulullah itu dipuji-puji disitu Rasulullah itu diagung-agungkan namanya walaupun manusia manapun berusaha untuk menghinakan beliau tapi langit itu tetap akan meninggikan beliau langit itu tetap tidak akan pernah habis daripada nama beliau ya mau kayak apapun anda merendahkan nama Muhammad gak akan pernah gak akan pernah habis nama Muhammad disebut gak berhenti azan itu selalu gak berhenti ketika satu tempat azannya berakhir disambung di tempat yang lain disambung lagi tempat yang lain disambung lagi di tempat yang lain gak akan habis-habis ya kan Niswano kan sudah mau tidur kan disini baru mau azan bro makanya nama Muhammad itu artinya adalah puji-pujian yang banyak hamdan kasiran puji-pujian yang banyak tau gak kenapa ada Allah ada Muhammad disitu ada Abu Bakar tuh disitu ada Abu sorry disini ada Abu Bakar disini ada apa tuh Umar disini ada Ali disini ada Usman disini ada Hasan disini ada Hussein tapi gak keliatan di atasnya ini ada Hussein supaya untuk ngasih tau bahwa Turki Usmani itu alirannya adalah ahlus sunnah wal jamaah karena ada bagian orang Turki yang siah kalau orang siah mana mau pasang Abu Bakar gitu ya itu kenapa mereka menegaskan bahwa mereka tuh ahlus sunnah wal jamaah ikut mazhab yang 4 dengerin tuh dengerin ya gak dengerin ya azan ya karena di luar ini mas Hussein lagi disini tapi saya lagi nungguin mas Hussein dateng entah kapan tuh mas Hussein dateng bosnya yuk ngaji amazing ya um ya hari ini lihat dulu live virtual tour besok kesini insyaallah ayah Sofia ini dulunya adalah basilika gereja utamanya ortodoks gereja utamanya kristen ortodoks di seluruh dunia tapi Rasulullah janjikan ini akan dibebaskan oleh seorang pemuda latuf tahanalkun sontini ya wala ni'mal amiru amiru ha wala ni'mal jaishu zalikal jaish ya ini salah satu temen kita udah dateng namanya mas Dima alaikumussalam mas sehat mas ungguh kita lagi live dulu ini ada temen-temen masih masih online seribuan orang dari Indonesia masya Allah seribuan orang masih online di Indonesia ngapain aja kalian enggak tidur ya ini dengerin ya sudah hayalan falah sudah hayalan falah ini monggo mas duduk mas alaikumussalam walaikumussalam 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 ya monggo salam monggo yang yang gambar bunda marianya itu loh ditutup sama ini loh ini ditutup sama sama kain bunda marian pegang yesus buat tugas yakin lo buat tugas jam segini kayak gak ada waktu lain masya Allah udah sholat mas udah ya ini ayah sofia namanya sekarang bukan ayah sofia tapi apa namanya ayah sofia jami kabir jadi jami kabir masjid agung ayah sofia asik dari hatai kesini satu setengah jam naik pesawat ayo yang mau kesini ditunggu oktober bareng sama umu alilah tuh nanti dapet hadiah sebelah koko itu yang diatas bukan patung tapi gambar jadi gambarnya itu dari mosaik jadi ditutupin aja karena kalo misalnya ditutupin semua itu harus dicat ulang atau di apa ya renovasi ditutupin nah cuman masalahnya gak semudah itu jadi ya dalam yang paling bagus memang udah ditutupin udah jadi masjid biar bisa dipakein untuk ibadah ya bayar berapa tanya terang trip saya gak ngurusin soalnya saya cuma ngurusin program sejarahnya aja Allah akbar Allah masyaallah masyaallah Allah akbar nah udah selesai azan Allah umi kata ada yang pengen disapa sama umi tuh ngantuk udah umi udah ngantuk ya iya tidur aja um katanya mau foto-foto nanti oke makasih udah dulu ya nanti kita lanjutin lagi kapan-kapan ya assalamualaikum assalamualaikum assalamualaikum